Oke, jadi kalau Anda masih pakai Instagram dan boleh saya bilang gitu ya, Anda masih percaya seperti saya, bahwa hashtag kita masih perform sebetulnya, di video kali ini kita akan sebetulnya sama-sama belajar tentang gimana sih cara melakukan riset hashtag Instagram yang boleh saya bilang tepat, karena saya sudah pakai dari 2020 gitu ya, jadi sudah 3 tahun saya pakai tools dan metode ini dari sekali lagi 2020 sampai sekarang, sudah 3 tahunan saya pakai dan saya masih belum menemukan mana alternatif yang lebih better menurut saya daripada cara ini dan by the way sebelum kita masuk topik ini, nama saya Niko dari Upgraded.id, tempat Anda bisa belajar tentang digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk bisa mengumumkan bisnis, brand, ataupun ya personal atau skills Anda. Nah, bicara tentang tadi saya bilang gitu ya, gimana cara kita melakukan riset hashtag Instagram yang tepat, sebetulnya kita perlu menggunakan beberapa tools, bukan beberapa tools, tepatnya satu tools aja yang saya pribadi gunakan gitu ya, yang boleh saya bilang namanya adalah Flick. Kalau mungkin Anda terbiasa, Anda sudah ikutin saya dari Instagram dari cukup lama, Anda mungkin sudah kenal juga dengan tools ini, dimana tools ini sekali lagi adalah Flick, dimana saya akan coba langsung pandu Anda, kita tinggal buka go.rb.d slash flick, dimana Anda bisa lihat tools ini sudah relatif cukup lama juga ya, karena setahu saya dia ada di 2021 gitu ya, mulai dari riset segala macam, saya mulai banyak belajar dengan Flick, dimana sebetulnya di awal sekali dia fokus pada namanya hashtag tools di sini, walaupun ya saat Anda nanti menggunakan Flick, Anda bisa pakai banyak post scheduler, saya sendiri nggak pakai post scheduler-nya dari Flick gitu, saya hanya pakai lebih ke analytics, reporting, dan juga hashtag tools sebetulnya. Nah, bicara tentang Flick gitu ya, terlepas dari Anda bisa baca-baca berbagai macam aspek di sini, bahkan di sini banyak internet internet marketer atau Instagram expert, nggak cuma dari Indonesia, nggak cuma dari saya gitu ya, banyak Instagram expert di luar sana yang juga banyak sekali merekomendasikan penggunaan Flick gitu ya, jadi Anda bisa pakai dan Anda bisa feel free untuk get started for free, Anda bisa coba-coba dulu gitu ya, Anda bisa trial, walaupun kalau kita lihat dari secara pricing, memang berbayar teman-teman, jadi berbayar sekitar 11 euro per bulan, saat Anda bayar tahunan gitu ya, jadi jatuhnya sekitar 180 ribu rupiah per bulan, untuk 4 akun social profile ya, jadi buat saya, ini sangat-sangat good deal banget, 180 ribu, berinvestasi berarti kan sehari nggak sampai cuma berapa ribu sih gitu ya, berapa, ya nggak mahal lah gitu ya, ya 180 ribu, kita bagi 30 ribu, berarti sehari cuma 6 ribu rupiah, teman-teman, untuk ngembangin bisnis kita sendiri gitu ya, tapi kalau pun Anda mau trial, ya boleh silahkan trial aja gitu ya, saya akan coba langsung login ke akun saya pribadi gitu ya, saya sendiri pakai akun yang plan terbesarnya gitu ya, karena memang saya manage beberapa account, dan di sini Anda bisa lihat setelah login seperti ini, hal yang bisa kita lakukan adalah request time hashtag di sini ya, kita bisa melakukan searches sebenarnya bagian sini, dan di sini Anda bisa melakukan searches hashtag Instagram specifically yang boleh saya bilang itu tepat akurat banget, kenapa? Misal, kita bicara tentang kita mau posting sesuatu yang sifatnya lebih ke bus rank, misalnya ya, saya ketik bus rank, saya klik enter, di sini Anda bisa perhatikan banyak sekali metrik-metrik yang boleh kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan dari si Flick sendiri gitu ya, dari banyak aspek. Satu, ada yang namanya competition score, di mana ini sebenarnya estimasi kira-kira berapa besar sih, atau seberapa susah kita bisa ranking di halaman-halaman tertinggi dari si hashtag ini, kalau kita mau posting. Kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya ini masih kategori medium, di area tengah gitu ya, nggak terlalu gimana, masih medium, dia tulisnya adalah fairly high gitu ya, yang ini fairly low, di bagian ini kayaknya medium ya, jadi sebenarnya masih agak sedikit medium menurut saya pribadi, jadi kita masih bisa untuk bisa ranking di sana, yang agak susah mungkin yang di stage yang jajanan. Kenapa? Karena saat dia tergolong high, itu ada kaitannya dengan yang namanya DAPC atau Daily Average Postcard. Artinya adalah, berapa sih jumlah postingan yang terjadi pada hashtag itu setiap harinya, rata-rata, ya secara rata-rata, jadi bisa lebih, bisa kurang, oke, DAPC. Jadi DAPC kalau kita perhatikan, 50 itu mengindikasikan bahwa rata-rata setiap hari ada 50 postingan yang menggunakan namanya hashtag basreng, setiap hari, oke. Berarti kalau kita posting, berarti 50 itu ya satu hari gitu ya, ya nggak terlalu banyak menurut saya, maka yang saya bilang adalah range-nya masih medium. Tapi kalau misalnya kayak gini, cemilan, ada 1.200 postingan, Anda bisa kebayang, saat kita posting, satu postingan kita dengan hashtag cemilan, akan beradu dengan 1.200 postingan yang lain. Oke, sekarang pertanyaan saya, pernahkah Anda scroll ke bawah dari sepencar hashtag, itu sampai postingan 1.200? Most likely, tidak mungkin, teman-teman. Jadi itu kenapa kompetisi seperti ini boleh dibilang sulit sekali untuk bisa mendapatkan ranking yang baik, walaupun kalau kita perhatikan, potential reach-nya itu tinggi, teman-teman. Nah, yang perlu kita cari adalah mencari yang secara competition score-nya itu relatif medium-medium seperti ini, atau misalnya fairly low atau rendah kayak gini, tapi dengan potential reach yang tinggi, teman-teman. Nah, tadi saya bilang, tepat itu kenapa bisa mudah banget dengan tepat? Karena ini itu memberikan kita data yang sangat-sangat enak banget, gitu ya. Tinggal cari aja nih, mana yang secara competition score-nya medium, kemudian potential reach-nya bagus, gitu ya. Kadang-kadang justru kita bisa ketemu data-data sebaliknya. Misal, ada yang secara kompetisinya kadang-kadang itu bisa lebih tinggi dari kompetisinya, tapi secara, nah kayak gini ya, contoh ya. Ngemil, itu secara kompetisi dia tinggi, tapi potential reach-nya itu di bawah justru, ya. Agak lebih rendah daripada yang kompetisinya. Maka kadang-kadang yang begini saya biasanya agak quite-quite-quite sering banget dihindari. Yang kayak gini, saya suka nih. Rapid brush, sebenarnya ini very low, tapi potential reach-nya tinggi. Jadi kita tinggal centang, gitu ya, kayak gini yang kentang. Ya, walaupun basren nggak pake kentang ya. Eh, saya nggak tau sih. Basren pake kentang nggak sih? Yang gitu ya. Kemudian ini udah pasti ya, karena dia medium, kemudian potential reach-nya besar. Baso-boreng ini udah pasti ya. Beranda tegal, ini karena masih rendah-rendah, menurut saya nggak terlalu oke. Nah, yang bakso, ini mungkin nggak terlalu relevan ya. Nah, ini bagus juga, karena competition score-nya medium, tapi potential reach-nya kategori high. Kemudian ke bug mini ini ternyata bagus juga ya. Anda boleh juga pake, walaupun nggak relate. Ya, kadang-kadang sih saya juga pake ya. Jajanan murah ini oke ya, high. Ya, walaupun tinggi, ya kita boleh coba kombinasikan ya. Kemudian, ini cemilan gurih ini boleh juga ya. Cemilan gurih ini. Nah, ini juga ya, competition score-nya lebih tinggi daripada potential reach. Jadi, saya pribadi agak hindarin. Cema-cemil, saya nggak tau. Cema-cemil ini saya juga nggak pernah kebayang ya. Tapi ternyata potensialnya bagus, potensial reach-nya bagus. Competition score-nya relatif rendah ya. Jajanan halal, ini juga bagus, karena ini lebih rendah, ini lebih tinggi, teman-teman. Kemudian, apalagi ini. Nah, ini ya, stack kekinian. Kompetisinya tinggi sekali, tapi potential reach-nya rendah ya. Jadi, ini saya kan nggak terlalu sering pake ya. Saya yakin Anda cukup banyak malah yang pake hashtag stack kekinian. Nggak salah sebetulnya, tapi ada kemungkinan besar Anda akan ikut dalam banyak kompetisi yang signifikan dengan jumlah potential reach yang jauh lebih rendah gitu ya. Cemilan kuni boleh, cemenan hits boleh, ini boleh juga ya. Cajanan enak, ini juga boleh. Di sini sekarang, sesimpel itu aja, saya udah bisa dapetin 15 selected hashtag yang boleh saya bilang good ya. Bahasa yang murah, mungkin saya nggak terlalu suka menin disini, karena potential reach-nya juga relatif rendah. Sampai di sini saya udah dapet 16 hashtag, saya biasanya akan going through sampai sekitar 25 hashtag ya, kalau brand untuk makanan. Nah, misalnya saya kehabisan ide, di sini sudah nggak ada lagi, teman-teman. Nah, kemudian saya bisa juga, sebelum kita lebih lanjut gitu ya, ada juga metrik-metrik lain seperti average like, total post, average comment. Ini boleh kalau memang Anda lebih suka hal yang detail, maksud lebih detail itu kayak gimana. Kalau misalnya postingan Anda nih, kita tahu nih om misalnya, ini kompetisinya jajanan ini sebenarnya bagus kan, karena potensi reach-nya tinggi, kompetisinya tinggi ya wajarlah, karena kan hashtag jajanan gitu ya. Tapi kan di APC-nya, ya lumayan nih, 600-an. Dan kemudian, Anda bisa perhatikan ya, ada 6.000 average like. Jadi kalau postingan Anda, kemudian rata-rata postingan like-nya bisa sampai di 6.000 dengan komen sekitar 50, kompetisi skor ini menurut saya, ya Anda boleh lakukan, Anda boleh jalanin gitu ya. Di case-case tertentu, ada yang 6.000, 7.000, 12.000 rata-rata like tentang ini nih. Ya kalau mungkin akun kita masih baru, mungkin susah ya, kita mau dapetin rata-rata like sampai 12.000. Ya buat saya, karena kompetisi yang sekalian juga relatif medium menurut si tools ini, saya tetap akan pakai, walaupun average like-nya. Jadi kadang-kadang, kenapa sih average like ini bisa tinggi? Biasanya gini, teman-teman, jadi saya perlu jelasin juga buat Anda, bahwa average like, karena rata-rata tinggi, karena bisa jadi postingan-postingan di atas dari pencarian atau mesin yang ditangkap, itu adalah postingan-postingan yang bersifat kayak banyak banget giveaway. Dimana like-nya masih banyak, main-nya banyak, kenapa? Ya karena giveaway. Sehingga, ya boleh dibilang, angka ini kadang-kadang pengalaman saya sih ya, jadinya agak semi-semi invalid. Sehingga saya biasanya lebih akan fokus pada daily-nya aja. Karena kan ini udah daily average post count. Ini menurut saya metrik yang lebih crucial dan mempermudah, mesimplify kita juga sih, memperlihatkan, oh ini better nih buat kita pakai. Kayak gitu. Jadi saya biasanya akan lihat competition score langsung, potential reach, dan di APC-nya. Jadi tiga ini aja sih yang saya akan fokusin. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi ya, saya udah dapat 16 hashtag di sini. Misalnya saya pengen cari lanjut untuk bisa sampai ke angka 25 ya. Kemudian, saya pengen terlihat misalnya, oh kayaknya daerah ngambil enak nih, boleh di-explore lagi. Kita tinggal klik tanda magnifier di sini ya. Kita klik. Nah, maka dia akan muncul tab baru ngambil enak. Dimana muncul nih, yang relevan-relevananya terkait dengan makanan gitu ya. Di sini kita bisa lihat makunyus itu boleh dipakai, makanan bisa pakai. Ada lagi nggak di sini? Yang secara competition oke, mebakso mungkin nggak tahu relevanat. Food Indonesia ini boleh. Oke. Citaran Indonesia ini karena ini di bawah sedikit ya, jadi saya mungkin nggak akan pakai. Kuliner Jakarta saya boleh coba, ya karena kuliner mungkin snack masih bisa relevan. Kemudian, food hits ini kurang ya. Kuliner awal, ya walau bukan kuliner ya. Kuliner mania, ini boleh karena ini relative potential reach-nya bagus dan competition score-nya rendah. Kemudian, apalagi ya, sampai di sini nggak terlalu ada yang signifikan banget. Sampai di sini saya akan coba close dulu. Saya balik lagi di sini ya. Kita lihat sembilan gurih, kita eksplore lagi. Kita cari empat lagi ya. Pesona kuliner, angkanya bagus. Meteknya bagus ya. 70, ini oke. Kemudian sauce keju ini sebetulnya ada potensi, cuma buat saya nggak terlalu relate kadangkala ya. Cementeran praktis, ini bagus juga nih ya. Ini lebih tinggi sedikit daripada competition score. Jadi potential reach-nya lebih tinggi. Kemudian cemilan malam. Nah, ini bagus ya. Ini kita belum nggak pernah ketemu malah ya. Ini juga oke jalan Indonesia. Oke. Sampai di sini, saya bisa lihat dan saya menemukan 25 hashtag yang potensial gitu ya. Kalau memang nggak potensial, ya Anda bisa switch and adjust lagi, mana yang sekiranya sesuai buat Anda. Dan kadangkala, kadangkala nih, Kalau Anda tahu, tidak menggunakan tool seperti ini, kadangkala kita kan bisa ketemu hashtag-hashtag kayak gini ya, saat kita riset manual, cemilan buri krio, cemilan buri dan enak. Nah, ini tuh nggak ada di APC. Kalau nggak ada di APC, nggak ada potensial reach seperti ini, ya boleh dibilang agak sulit ya, kita sendiri untuk bisa dapati impression dari hasil itu. Makanya, menggunakan tool-tool kayak gini, most likely akan sangat-sangat membantu kita banget, terutama saat kita bisa dapetin data-data yang boleh dibilang relate banget seperti ini ya. Jadi, sesimpel itu, saya biasakan save collection, kemudian saya akan buat new collection, kemudian saya tulis di sini adalah past rank. Oke. Kemudian saya klik create, kemudian yaudah tinggal di copy clipboard, dan kita bisa posting dengan hashtag-hashtag yang tadi kita buat 25. Biasanya, flow saya melakukan proses ini, biasanya saya akan coba trial dulu, kalau memang Anda mau coba, kemudian Anda riset, misalnya siapin sekitar 4-5 group cluster gitu ya, Anda coba 4-5 group hashtag, dan itu yang kemudian dirotasi-rotasi terus, untuk bisa dapetin, untuk di testing-testing ya, mana yang kemudian bagus, mana yang nggak, nanti Anda evaluasi sendiri. Sekali lagi, kurang lebih itu sedikit banyak tentang panduan, bagaimana cara saya melakukan riset hashtag, yang boleh saya bilang tepat. Tepat banget ya, menurut saya sih gitu ya. Karena memang memberikan data-data yang valid, nggak sekedar cuma asumsi-asumsi, dan feeling-feeling saja. Dan sekali lagi, kalau memang Anda pengen coba, silakan pakai link di bawah gitu ya, untuk men-support juga channel ini, melalui go.upgraded.id, garis meniring flick. Dan kurang lebih, itu yang saya mungkin bisa bagikan di video kali ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, kalau memang Anda punya pertanyaan, kita bisa berdiskusi juga, apa masukan Anda, atau mungkin Anda punya tools-tools serupa, yang mungkin kita bisa juga review. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di channel ini, untuk bisa dapetin video-video kita lainnya. Dan itu saja dari saya Niko pada video kali ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.